Season 188, Satu Serangan Jatuh Aroma obat yang kental, jika orang-orang itu melihatnya, itu tidak mungkin tanpa serangan pembunuhan lagi. Petik 2 Melihat tumpukan botol dan wadah di depan mereka, Ye Yuan tidak bisa menahan nafas emosional. Di bawah pimpinan Treasure Peak, Ye Yuan menemukan aulas samping ini. Di dalamnya ada semua jenis pil obat yang ditampilkan. Kecuali tidak ada kecelakaan, tempat ini seharusnya menjadi tempat di mana Heavenly Empyrean Immortal Groove menyimpan pil obat. Ketika Treasure Peak melihat pil obat ini, kedua matanya langsung bersinar, berubah menjadi seberkas cahaya pang dan berlari mendekat, melahap tumpukan botol dan wadah dengan sibuk. Kualitas pil obat ini tentu saja tidak perlu dikatakan. Ye Yuan memeriksanya, mereka pada dasarnya semua peringkat 6 dan di atas pil surgawi. Bahkan ada cukup banyak pil surgawi peringkat 7. Pil surgawi peringkat 7 adalah pil obat yang bahkan berguna bagi pembangkit tenaga listrik empyrean. MN. Apa ini? Ye Yuan melihat bahwa di meja di sudut, beberapa botol kecil ditempatkan, samar-samar memancarkan aura yang sangat kuat. Mengaum. Membuka botol kecil untuk melihat, suara raungan naga naik ke langit, praktis menghancurkan seluruh aula samping. Ye Yuan buru-buru menutup tutupnya dan berkata dengan terkejut, ini adalah darah sejati empat simbol. Di dalam botol kecil ini, mungkin ada beberapa lusin tetes darah asli Azure Dragon. Petik 2 Orang harus tahu, satu tetes darah asli di luar menyebabkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memecahkan tengkorak mereka dalam upaya untuk memperebutkannya. Jika darah asli di sini dikeluarkan, itu pasti akan menimbulkan kegilaan yang tak ada habisnya. Pikiran Ye Yuan bergerak, cahaya putih dan Ning Tianping keduanya muncul di sini. Yang mulia, kakak laki-laki Ye Yuan menyerahkan darah asli harimau putih ke cahaya putih dan menyerahkan darah asli kura-kura hitam ke Ning Tianping, berkata sambil tersenyum, di dalamnya ada darah asli macan putih dan darah asli kura-kura hitam. Kalian perbaiki itu, kekuatanmu harus bisa meningkat pesat. Petik 2 White Light membuka tutup botol, raungan harimau yang keras terdengar. Ekspresinya berubah dan dia berkata, es begitu banyak. Ye Yuan menganggup dan berkata, kamu dari fisik macan putih, memurnikan darah asli macan putih pasti akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. White Light sangat gembira dan berkata, terima kasih, kakak. Aku akan segera pergi ke pengasingan tertutup dan memperbaikinya. Petik 2 Terima kasih, Yang Mulia Ning Tianping juga merasakan luapan emosi, berkata dengan rasa terima kasih. Beberapa tahun ini, White Light dan Ning Tianping berkultivasi di dalam Purple Extreme Hall, dan juga sudah menerobos ke alam Dewa Surgawi. Hanya saja dalam hal dunia kultivasi, mereka jauh lebih buruk daripada Ye Yuan. Selesai dengan ini, Ye Yuan juga tidak ragu-ragu, langsung menelan tiga tetes darah asli Azure Dragon, dan mulai memurnikan. Senior Wild Blade, kau lindungi aku. Aku akan memperbaiki darah asli Azure Dragon. Petik 2 Ya, Tuan Muda Pandangan Tong Kecil berubah menjadi intens dan dia berkata, Kamu menelan tiga tetes darah asli Azure Dragon sekaligus, kamu tidak ingin hidup lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku hanya takut itu tidak cukup. Darah naga memasuki tubuh, energi mengamuk langsung meletus, momentum mengesankan Ye Yuan meroket. Setelah dua jam, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, wilayahnya sudah menembus ke Fort Firmamen Divine Vestige. Tong Kecil memiliki ekspresi terkejut saat berkata, Metode kultivasi macam apa yang kamu kembangkan. Memurnikan tiga tetes darah sejati Azure Dragon hanya membuat Anda hampir tidak berhasil menerobos ke alam dewa langit Cakrawala pertama. Selain itu, kecepatan pemurnian Anda sedikit terlalu cepat, kan? Petik 2 Leng Kiuling menggunakan waktu beberapa bulan untuk memperbaiki setetes darah asli burung Vermillion. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan dua jam untuk memperbaiki tiga tetes darah asli Azure Dragon. Kecepatan ini terlalu cepat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bicara tentang ini lagi di masa depan. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini dulu. Mungkin ada beberapa hal baik di dalam istana surgawi hutan abadi ini. Ayo jalan-jalan lagi. Petik 2 Erp Treasure Peak tiba-tiba bersendawa, langsung menjatuhkan diri di pelukan Little Tong, tertidur. Ye Yuan melirik dan juga mendapat kejutan besar. Pil obat di sini cukup sedikit, anak kecil ini benar-benar memakan semuanya tanpa meninggalkan satupun. Dia diam-diam tercengang. Jenis hewan peliharaan apakah Treasure Peak yang memiliki makan yang baik? Begitu banyak pil obat, orang biasa pasti akan meledak lama jika memakannya. Bentuk tubuh Treasure Peak sebenarnya bahkan tidak berubah. Apa yang ada di dalam perut anak kecil ini? Tepat pada saat ini, Wildblade Ghost Empyrean tiba-tiba berkata, Tuan muda, saya. Wildblade mungkin tidak bisa menemani Anda untuk terus berjalan. Ye Yuan melirik Wildblade dan tahu bahwa batas waktunya sudah habis. Mengangguk kepalanya, dia berkata, Sejauh ini, terima kasih banyak kepada senior Wildblade untuk pengawalannya. Wildblade buru-buru berkata, Apa yang Tuan muda katakan di sini? Anda adalah penerus Lord Immortal Grove, dan juga Master Lord Dasles. Jadi secara alami kau adalah Tuanku, Pedang Liar, juga. Tanpa mereka, tidak akan ada Wildblade saat ini. Tuan muda, ketika Anda kembali ke dunia surga, Anda harus pergi ke alam hantu Senro untuk menemukan saya. Petik 2 Alam hantu Senro sama dengan wilayah Demon Define, sebuah wilayah dari dunia surga. Hanya saja alam hantu Senro adalah surga pembangkit tenaga listrik Ghost Dao. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Pasti. Senior Wildblade, hati-hati. Petik 2 Wildblade Ghost Empyrean menangkupkan tinjunya dan berkata, Hati-hati, Tuan muda. Saat Wildblade Ghost Empyrean pergi, Ye Yuan kehilangan ketergantungan untuk melawan pembangkit tenaga Empyrean. Makanya, dia tidak bisa bertemu dengan orang-orang itu lagi. Untungnya, Dasles sangat akrab dengan istana surgawi hutan abadi. Karenanya, menghindari orang-orang itu bukanlah apa-apa. Aroma obat yang kental, pasti ada barang bagus di sini. Aroma obat yang memikat tercium, Zhao Min dan yang lainnya semuanya mabuk. Kiao Yuan dan yang lainnya melalui kesulitan dan akhirnya menemukan Allah samping ini. Mereka berbeda dari Ye Yuan. Ye Yuan memiliki Dasles memimpin jalan dan sama sekali tidak khawatir tentang bahaya dari Immortal Grove Heavenly Palace. Namun mereka hanya bisa dengan paksa menerobos masuk. Di tengah perjalanan, cukup banyak orang yang menderita luka berat atau bahkan sudah meninggal dalam perjalanan. Sekelompok orang masuk dalam satu file, masuk ke dalam Allah samping. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Saat masuk, wajah Zhao Min berubah. Di dalam Allah samping, ada botol kosong yang tidak teratur di mana-mana, berserakan berantakan. Jikang mendengus dingin dan berkata dengan marah, tempat ini seharusnya adalah ruang penyulingan pil Heavenly Empyrean Immortal Grove. Aroma obat begitu kuat, ini menandakan bahwa sebelumnya masih banyak pil obat. Ini pasti dilakukan oleh Ye Yuan, hal-hal baik semuanya diberikan kepada seekor babi. Satu. Petik dua. Pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu semuanya hitam di wajahnya, sangat marah. Satu langkah salah dan setiap langkah akan menjadi salah. Mereka hanya bisa mengikuti di belakang Ye Yuan dan makan debu sekarang. Tapi, harus diakui, Jikang benar-benar mengatakannya dengan benar. Pil obat ini benar-benar diberikan kepada seekor babi. Kecuali, babi ini bukanlah Ye Yuan, tapi babi asli. Tidak masuk akal, Heavenly Empyrean Immortal Grove adalah alkemis terkenal, pasti ada pil surgawi peringkat tujuh di sini. Bocah sialan ini benar-benar mendapatkan semuanya. Saat aku menangkapnya, lelaki tua ini pasti akan mencabik-cabiknya. Duhong juga berkata dengan marah. Tidak mungkin, kita harus cepat mengejar. Jika tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun, semua menguntungkan bocah ini. Tang Yan, cepat pimpin. MN, di mana Tang Yan? Zhao Min berkata, Eh, dia masih di sini sekarang, kemana dia pergi? Petik dua. Sial, jika bocah ini tidak ada, begitu kita menemukan batasan, kita pasti akan mati. Petik dua. Berandal bernama Tang Yan ini sama misteriusnya dengan Ye Yuan. Saat semua orang berbalik, mereka menemukan bahwa Tang Yan yang memimpin sebelumnya sebenarnya sudah menghilang. Untuk bisa berjalan sampai di sini dengan selamat, Tang Yan bisa dikatakan telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Sekarang Tang Yan tiba-tiba menghilang, semua orang tidak bisa menahan rasa panik di dalam hati mereka. Empat pembangkit tenaga Empyrean yang hebat, masing-masing wajah mereka juga sangat jelek. Pada saat ini, sesosok bergerak dengan kecepatan tinggi di dalam istana, memacu pembatasan yang kuat dari waktu ke waktu. Namun, pembatasan tersebut sebenarnya tidak ada gunanya saat mendarat di angka itu. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan bisa mengenali bahwa sosok ini tidak lain adalah Tang Yan. Bab 1882, Identitas Asli Tang Yan Gemuruh Di dalam Immortal Grove Heavenly Palace, gelombang intens ditransmisikan dari waktu ke waktu. Energi mengerikan itu membuat seluruh istana surgawi mulai bergetar hebat. Ekspresi Ye Yuan jelek saat dia berkata, apa yang terjadi di sini? Seseorang sedang menghadapi pembatasan istana surgawi hutan abadi. Dasles berkata dengan cemberut. Ye Yuan terkejut dan berkata, menghadapi. Mampu menghadapi batasan begitu lama, pembangkit tenaga Empyrean mungkin tidak bisa melakukannya juga, kan? Petik 2 Dasles menganggup dan berkata dengan suara serius, Ayo, mari kita pergi ke Immortal Grove Hall. Jika Old Fart Immortal Grove meninggalkan sesuatu, kemungkinan besar tertinggal di sana. Petik 2 Ye Yuan menganggup. Mengikuti panduan Dasles, dia melesat menuju Immortal Grove Hall dengan cepat. Di dalam istana surgawi hutan abadi, Tang Yan tiba dengan santai. Kekuatan pembatas yang kuat sampai membuat istana surgawi hutan abadi bergetar tidak berpengaruh sama sekali padanya. Dan arah yang dia tuju secara mengejutkan, tepatnya di Immortal Grove Hall. Dengan derit, pintu depan Immortal Grove Hall sedikit terbuka. Sebuah kekuatan yang menakutkan hingga membuat orang gemetar tiba-tiba meledak. Namun, menghadapi kekuatan ini, Tang Yan hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan segera berubah menjadi abu. Setelah masuk, pandangan Tang Yan tidak pernah bergeser sebelumnya. A. Prasasti penekan dunia. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di sisi lain aula. Tang Yan mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa keheranan tertulis di seluruh wajah Ye Yuan. Dia baru saja memasuki aula dari pintu samping dan menemukan bahwa pahatan empat simbol binatang surgawi dipasang di empat sudut aula besar. Selain itu, ruangan itu sangat kosong di dalam aula. Hanya ada prasasti batu yang menekan di posisi tengah, memancarkan aura yang menakutkan. Prasasti batu ini, Ye Yuan cukup mengenalnya. Bagaimana jika bukan prasasti penekan dunia? Namun, prasasti penekan dunia jelas ada padanya, lalu prasasti batu apa ini? Ye Yuan tidak percaya bahwa prasasti penekan dunia di aula besar ini adalah prasasti penekan dunia yang asli. Karena tujuan kaisar surgawi Jiusang bukanlah prasasti penekan dunia sama sekali, tetapi gunung langit kecil di dalam prasasti penekan dunia. Dan gunung langit kecil berada tepat di tangannya, Ye Yuan. Tepat sekali, itu tepatnya prasasti penekan dunia. Tang Yan berkata sambil tersenyum tipis. Wajah Ye Yuan jatuh dan dia menatap Tang Yan dan berkata, Tang Yan, siapa kamu? Tang Yan menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis, dengan kecerdasan dan kecerdasanmu, bukankah kamu sudah menebaknya? Mengapa ada kebutuhan untuk mendapatkan konfirmasi dari saya? Petik 2. Murid Ye Yuan mengerut, jantungnya bergerak-gerak keras, mengeluarkan empat kata dari celah di antara giginya. Kaisar, surgawi, Jiu, Sang. Tang Yan ini selalu memberi Ye Yuan perasaan yang sangat aneh. Orang ini terlalu rendah hati. Tapi setiap saat, dia bisa selamat dan selamat. Yang terpenting, ketika semua orang merasa terancam bahaya, Tang Yan ini masih bisa mempertahankan ekspresi yang tidak berdesir seperti sumur kuno. Ini sama sekali tidak biasa. Pada kenyataannya, Ye Yuan selalu berpikir bahwa Tang Yan adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Tapi di bawah bilah Wild Blade Ghost Empyrean itu, Tang Yan tidak bergerak. Ini sangat mengejutkannya. Ye Yuan tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Langit Jiu Sang secara pribadi mengambil tindakan. Petik 2. Sekarang, kebenaran terungkap. Ye Yuan akhirnya mengerti untuk apa Heavenly Empyrean Immortal Groove menyiapkan tontonan yang begitu megah. Dia ingin menarik musuh Bebu Yutan terbesarnya, Kaisar Langit Jiu Sang, berakhir. Dia menggunakan prasasti penekan dunia untuk menariknya. Sebenarnya, sejak awal, Ye Yuan samar-samar memiliki beberapa dugaan, merasa bahwa Heavenly Empyrean Immortal Groove pasti tidak meletakkan pengaturan yang begitu besar untuk memilih penggantinya. Karena penerus Heavenly Empyrean Immortal Groove adalah dia, Ye Yuan. Lalu, hanya ada satu alasan dia melakukan ini. Itu balas dendam. Kecuali, dia tidak bisa mengetahui apa yang diandalkan oleh Heavenly Empyrean Immortal Groove untuk berani melakukannya. Lupakan bahwa dia sudah mati, bahkan jika dia saat ini berada di puncaknya, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan Kaisar Surgawi Jiu Sang. Kaisar Surgawi, Surgawi Empyrean, meskipun hanya satu kata, margin kekuatannya mirip dengan langit dan bumi. Bahkan jika Kaisar Surgawi Jiu Sang hanyalah eksistensi yang memurnikan buah Dao Kaisar Surgawi. Tang Yan sedikit tersenyum dan berkata, agar Old Fart Immortal Groove dapat menemukan penerus sepertimu, hidupnya benar-benar tidak dihabiskan dengan sia-sia. Murid Ye Yuan mengerut dan dia berkata, kamu sudah tahu sejak lama. Jiu Sang tersenyum dan berkata, kamu bisa dengan paksa melawan pembangkit tenaga listrik Real God Realm sepanjang jalan dan bisa bersembunyi dari mata orang lain. Tapi Anda tidak bisa bersembunyi dari pemandangan misterius Kaisar ini. Bagaimana mungkin Hartaro Empyrean peringkat awal dapat membiarkan Alam Dewa Surgawi memiliki kekuatan seperti itu? Hanya saja perjalanan ini, kamu seharusnya tidak datang. Petik 2 Ye Yuan telah memperoleh warisan Heavenly Empyrean Immortal Groove. Dalam pandangan Kaisar Surgawi Jiu Sang, dia sama sekali tidak bisa terlibat dalam situasi yang kacau ini. Dia hanya berada di Alam Dewa Surgawi. Perjalanan ke sini terlalu berbahaya. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam, meminjam ini untuk meredakan keheranan di hatinya. Tidak peduli apa, dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tiba-tiba muncul di depannya, Ye Yuan masih tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Seseorang harus tahu, pemuda di depannya ini adalah eksistensi tangguh yang bertarung dengan Heavenly Empyrean Immortal Groove beberapa juta tahun yang lalu. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan berubah tajam, dan dia berkata, ketika Immortal Groove membuka gerbang penguncian dunia lainnya, saya harus ikut dalam perjalanan ini. Ji Usang sedikit terkejut saat dia berkata, kamu benar-benar lahir di dunia kecil Immortal Groove. Hati Ye Yuan menjadi dingin, diam-diam berpikir bahwa Kaisar Surgawi Ji Usang ini memiliki pemikiran yang sangat teliti. Hanya berdasarkan kalimat darinya, dia menebak bahwa dia lahir di dunia hutan abadi. Berkultifasi dari anak udik sampai alam dewa Surgawi, untuk benar-benar hanya menggunakan seribu pendek selama bertahun-tahun, bakat Anda benar-benar jarang terlihat dalam masa hidup Kaisar ini. Old Fart Immortal Groove menemukan penerus yang bagus. Ji Usang berkata dengan agak emosional. Ye Yuan terdiam. Emosinya sangat rumit. Kaisar Surgawi Ji Usang secara pribadi mengambil tindakan melebihi harapannya. Jika itu pembangkit tenaga Empyrean, dia masih bisa menggunakan Istana Surgawi Hutan Abadi ini untuk menari-nari. Tapi Kaisar Surgawi terlalu kuat. Setelah Kaisar Surgawi Ji Usang meledak dengan kekuatan penuh, dunia hutan abadi akan segera hancur berkeping-keping. Tidak ada kelonggaran untuk bermanuver sama sekali. Huhu, kamu pasti sangat penasaran mengapa Kaisar ini secara pribadi mengambil tindakan. Sebenarnya, Kaisar ini sudah lama mendambakan World Suppressing Stelle dari Old Fart Immortal Groove's World Suppressing Stelle. Sebelum mendapatkan Prasasti Penekan Dunia, bahkan jika ia memiliki Prasasti Penekan Dunia dan Pedang Sepuluh Arah, Kaisar ini juga tidak akan kalah darinya. Tetapi sejak dia mendapatkan Prasasti Penekan Dunia, dia terus-menerus menekan Kaisar ini sampai aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Faktanya, dia akan melangkah ke ranah Kaisar Surgawi selangkah lebih awal dari Kaisar ini. Oleh karena itu, Kaisar ini menebak bahwa rahasia yang mengejutkan surga pasti disembunyikan di dalam Prasasti Penekan Dunia. Petik 2 Saat dia berkata, tatapan Kaisar Surgawi Ji Usang menjadi panas. Semakin banyak dia berkata, semakin khawatir Ye Yuan. Kaisar Surgawi Ji Usang ini jelas merupakan karakter yang menakutkan. Dari beberapa petunjuk dan firasat, dia bisa menebak banyak hal. Lebih jauh lagi, apa yang dia duga benar? Rahasia yang terkandung di dalam World Suppressing Stella, bahkan mungkin daul leluhur akan menjadi gila karenanya, apalagi pembangkit tenaga Empyrean kecil yang lemah. Hehehe, si tua bangka ini membuat rencana besar, bukankah itu untuk memberitahu Kaisar ini bahwa Prasasti Penekan Dunia ada di sini? Ketika dia tidak mati, Kaisar ini bahkan tidak takut padanya. Sekarang setelah dia mati, apakah Kaisar ini benar-benar tidak berani datang? Ha-ha-ha. Saat dia berkata, Kaisar Langit Ji Usang perlahan melangkah keluar, berjalan menuju Prasasti Penekan Dunia di tengah aula besar. Gemuruh. Tiba-tiba, hutan surgawi yang abadi mulai bergetar hebat. Di empat sudut aula, empat patung besar benar-benar hidup. Roar, 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 roar. Empat sosok cahaya naik ke langit. Keempat patung itu benar-benar terbang menuju World Suppressing Stella di tengah aula bersama-sama. Bab 1883, panah tembakan tidak memiliki cara mengingat. Bang. Gelombang besar yang mengerikan muncul. Ye Yuan sebenarnya tidak bisa diam dan langsung terlempar keluar. Hantu berangsur-angsur mengental dan terbentuk di tengah aula. Hutan abadi surgawi Empyrean. Murid Ye Yuan mengerut, mengenali hantu itu dengan sangat cepat. Hanya saja aura hantu ini sama sekali berbeda dari yang terlihat di luar. Kaisar Surgawi Jiu Sang tidak melakukan apa-apa dan hanya mengawasi dengan tenang. Penampilan itu seolah-olah semuanya berada dalam kendali. Bagi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, sudah tidak ada yang bisa membuat wajah mereka terlihat bergerak. Apalagi bahwa Immortal Grove hanyalah pembangkit tenaga Empyrean dan bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean yang sudah mati. Hutan abadi Empyrean Surgawi tidak melihat Ye Yuan, hanya ada Kaisar Surgawi Jiu Sang di matanya. Jiu Sang, kamu memang datang. Kaisar Surgawi Jiu Sang tersenyum tipis dan berkata, bukankah kamu telah menyebabkan keributan besar bagiku untuk datang. Sekarang saya di sini, apa yang dapat anda lakukan untuk saya? Petik 2 Baginya, dia bisa membuat dunia hutan abadi berubah menjadi abu dengan lambayan tangannya. Dia sama sekali tidak takut pada orang mati. Immortal Grove tersenyum dingin dan berkata, begitukah? Lalu, tidakkah kamu akan tahu setelah mencobanya? Hari ini, dendam antara kamu dan aku juga harus berakhir. Petik 2 Kaisar Surgawi Jiu Sang berkata dengan dingin, hanya segumpal jiwa yang tersisa, juga berani mengucapkan ocehan liar seperti itu, benar-benar tidak tahu apa yang anda bicarakan. Prasasti penekan dunia ini, aku akan mengambilnya dulu. Petik 2 Selesai berbicara, Kaisar Surgawi Jiu Sang melangkah keluar. Auranya tiba-tiba berubah, aura apokaliptik bergema di seluruh istana. Tidak jauh, Ye Yuan langsung merasakan debaran jantung. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Apakah? Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi? S Sangat Kuat Petik 2 Meskipun kekuatan kelas Empirean Ye Yuan sangat mengerikan, dia telah menyaksikan sebelum Kiao Yuan dan yang lainnya mengambil tindakan. Itu setidaknya masih dalam batas pemahaman orang normal. Tapi sekarang, Kaisar Langit Jiu Sang hanya melepaskan tekanan dari tubuhnya dan itu membuat seluruh dunia bergetar. Kekuatan semacam ini sudah melampaui ruang lingkup pemahamannya. Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, Dasles berkata, pembangkit listrik Kaisar Surgawi sudah melampaui samsara dan tidak berada dalam lima elemen. Kekuatan mereka, orang biasa sama sekali tidak dapat memahaminya. Sedikit tekanan Kaisar Surgawi Jiu Sang, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, Immortal Grove World tidak bisa menahannya sama sekali. Petik 2 Ekspresi Ye Yuan sangat jelek. Masalah kali ini sudah melampaui kendalinya. Selama ini, Ye Yuan selalu pindah setelah merencanakannya. Tapi kali ini, kejadian yang melebihi ramalannya terlalu banyak. Saat ini, pembangkit tenaga listrik di dalam istana Surgawi Hutan Abadi, bahkan jika ditempatkan di dunia surga, mereka sudah berada di tingkat puncak. Tapi saat ini, itu muncul di dunia kecil di mana Dao Surgawi kurang dan tidak lengkap. Selama kedua orang ini bergerak, seluruh dunia hutan abadi pasti akan hancur. Immortal Grove, apa yang ingin Anda lakukan? Tempat ini adalah dunia kecil yang kau ciptakan sendirian. Mungkinkah Anda akan melihatnya runtuh tanpa perasaan? Ye Yuan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan meraung dengan marah di Heavenly Empyrean Immortal Grove. Tatapan Heavenly Empyrean Immortal Grove akhirnya melihat ke sisi ini, dengan dingin. Melakukan apa? Tentu saja balas dendam. Empyrean ini berkeliaran tanpa terhalang di seluruh langit dan bumi, hanya selangkah lagi dari melangkah ke alam Kaisar Surgawi, tetapi semuanya hancur di tangan makhluk terkutuk ini. Tidak membalas permusuhan ini, alam Empyrean ini tidak bisa mati dengan damai. Mata Heavenly Empyrean Immortal Grove sebenarnya penuh dengan murka kebencian. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata, Kenapa? Mengapa? Permusuhan Anda? Saya akan membantu Anda membalasnya suatu hari nanti. Mengapa Anda harus menarik dia ke Immortal Grove World? Petik 2 Ye Yuan saat ini dipenuhi dengan api amarah. Orang bisa mengatakan bahwa baginya untuk dapat memiliki pencapaian hari ini, itu sepenuhnya berkat Heavenly Empyrean Immortal Grove. Selama kekuatannya cukup, dia pasti akan membalas dendam untuk Heavenly Empyrean Immortal Grove. Tapi sekarang, masalahnya benar-benar berkembang menjadi langkah seperti itu. Heavenly Empyrean Immortal Grove memberi Ye Yuan pandangan yang berarti dan berkata dengan dingin, Nak, kamu mendapatkan warisan saya, tetapi kekuatan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi bukanlah apa yang dapat kamu bayangkan. 5 juta tahun yang lalu, saya sudah mengatur semuanya hari ini. Hari ini, saatnya untuk membuat terobosan baru. Petik 2 Jelas, dia sudah lama melihat bahwa Ye Yuan adalah penggantinya. Kecuali, dia sama sekali tidak peduli. Dia merencanakan 5 juta tahun demi hari ini. Sai! Desahan panjang terdengar, sosok Dasles muncul. Hutan abadi Empyrean Surgawi yang selalu dingin akhirnya menunjukkan jejak perubahan yang terlihat di wajah. Tanpa debu, kamu bangun. Dasles menatap Heavenly Empyrean Immortal Groove sekilas dan berkata sambil mendesah, Awalnya aku mengira kalau tidurku dan kematian Jiang Hun disebabkan oleh pertempuranmu dengan Jiu Sang. Melihatnya sekarang, bukan itu masalahnya. Petik 2 Pupil Heavenly Empyrean Immortal Groove mengerut, otot-otot di wajahnya benar-benar bergerak. Aku, aku tidak berdamai dengan itu. Tidak membalas permusuhan ini, saya tidak bisa mati dengan mata tertutup. Dibandingkan dengan dendam saya, untuk apa dunia kecil diperhitungkan? Untuk apa harta roh Empyrean diperhitungkan? Petik 2 Tapi Dasles tersenyum dan berkata, Tidak ada alasan untuk banyak kritik bagimu untuk melakukannya. Jiang Hun dan saya lahir karena Anda. Hanya saja kali ini, Anda benar-benar salah. Potensi Ye Yuan bahkan lebih besar dari yang Anda bayangkan. Petik 2 Mata Heavenly Empyrean Immortal Groove berubah tajam dan tidak bisa membantu mengukur Ye Yuan sekali lagi. Dia mengatur selama 5 juta tahun demi pengaturan ini hari ini. Tetapi dunia terus berubah sepanjang waktu, hal-hal yang dapat berubah dalam 5 juta tahun terlalu banyak. Dia tidak akan menyangka bahwa dia akan memiliki penerus yang melampaui pendahulunya, apalagi berpikir bahwa penerus ini akan benar-benar tiba di hadapannya pada hari ini ketika skema besar terbentuk. Dan saat ini, gelombang dahsyat mengaduk di hati Ye Yuan juga. Jiang Hun yang disebutkan oleh Dasles kemungkinan besar adalah roh artefak dari World Suppressing Stella. Ye Yuan selalu bingung mengapa prasasti penekan dunia memiliki roh artefak, sedangkan prasasti penekan dunia tidak. Kalau dipikir-pikir, ternyata roh artefak itu mati. Selanjutnya, kematian Jiang Hun memiliki hubungan langsung dengan hutan abadi surgawi Empyrean. Selama ini, Ye Yuan juga selalu berpikir bahwa tidur Dasles juga disebabkan oleh Ji Usang. Tapi melihatnya sekarang, itu hanya karena hutan abadi surgawi Empyrean mengekstraksi kekuatan keduanya mungkin puncak harta roh Empyrean. Jika bukan karena bertemu dengannya, Dasles mungkin harus terus tertidur. Huhu, kamu dan aku telah hidup bersama selama bertahun-tahun, kamu pasti sangat akrab denganku. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Heavenly Empyrean Immortal Groove tiba-tiba tertawa dan berkata. Dia menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, Nak, kamu seharusnya tidak ikut dalam perjalanan ini. Ekspresi Ye Yuan sangat jelek saat dia meraung dengan marah. Saya lahir di sini, dibesarkan di sini, orang tua dan teman-teman saya semua ada di sini. Sekarang, Anda ingin menghancurkan tempat ini secara pribadi, bolehkah saya? Tidak datang. Petik 2 Huhu, Nak, kamu masih terlalu lembut. Jalan kultivasi ditakdirkan untuk kesepian. Lalu bagaimana jika ayah dan ibu, lalu bagaimana jika teman. Jika mereka tidak dapat berkultivasi ke alam puncak, mereka juga akan mati. Hanya diri sendiri yang kekal. Heavenly Empyrean Immortal Groove tertawa keras dan berkata. Retak, retak, retak. Retakan halus mulai muncul di ruang Immortal Groove Heavenly Palace. Aura Kaisar Surgawi Ji Usang menjadi semakin kuat. Heh, Immortal Groove, izinkan saya melihat apa yang Anda persiapkan untuk Kaisar ini dengan menghabiskan 5 juta tahun. Ji Usang berkata sambil tertawa. Ekspresi Immortal Groove menjadi dingin dan dia berkata, sebuah panah yang ditembakkan tidak memiliki cara untuk mengingat. Wah, berharap yang terbaik untuk dirimu sendiri. Petik 2 Bab 1884, Anak Keras Kepala Heh, lalu poles gerakanmu sedikit lagi. Lihat apa yang telah aku persiapkan untukmu. Heavenly Empyrean Immortal Groove meremas segel dengan kedua tangan, prasasti penekan dunia lain di bawahnya tiba-tiba meletus dengan energi yang sangat mengerikan. Momentum yang mengesankan itu sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Kaisar Surgawi Ji Usang. Ketika Kaisar Langit Ji Usang melihat situasinya, dia tersenyum tipis dan berkata, hanya sedikit kekuatan ini. Memang jauh lebih kuat dari puncak Empyrean. Tapi kamu tidak akan berpikir bahwa kekuatan semacam ini bisa membunuhku, kan? Petik 2 Apakah begitu? Heavenly Empyrean Immortal Groove tertawa dingin, segel di tangannya bergerak sekali lagi. Tiba-tiba, prasasti penekan dunia itu bangkit dari tanah dan melayang di udara, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Kekuatan World Suppressing Stella sebenarnya menguat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Kaisar Surgawi Ji Usang menjadi sedikit gelap dan tiba-tiba melepaskan auranya. Kekuatan menakutkan dari Heavenly Dao tiba-tiba turun. Pola biru pekat bergema di udara. Melihat pola biru itu, murid Ye Yuan mengerut. Hal ini, dia terlalu familiar. Sisa-sisa Surgawi Ternyata pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi sebenarnya bisa mengendalikan sisa-sisa Surgawi Kaisar Surgawi. Sementara pada saat yang sama, sisa-sisa Surgawi biru juga meledak dari dalam prasasti penekan dunia itu. Wajah Kaisar Surgawi Ji Usang akhirnya menghasilkan jejak perubahan wajah yang terlihat. Haha, Ji Usang, tidak menduganya, kan? Di ranjang kematian Empyrean ini, saya sudah melihat sekilas Dao besar dan mengendalikan sisa-sisa Surgawi. Sungguh sayang tubuh saya saat itu sudah menjadi beban berat bagi saya. Kalau tidak, bagaimana mungkin masih ada kamu hari ini? Petik 2 Di tengah tawa Heavenly Empyrean Immortal Grove, itu dipenuhi dengan kengganan dan penuh kemarahan. Dia sangat layak menjadi seorang jenius yang tak tertandingi di antara Empyrean, untuk benar-benar dapat menyentuh ambang Kaisar Surgawi sebelum kematian, hanya selangkah lagi untuk mencapai Kaisar Surgawi. Eksistensi macam apa itu Kaisar Surgawi? Alam Dao leluhur tidak dapat dipahami, sedangkan alam Kaisar Surgawi adalah penguasa dunia Surgawi ini. Ini adalah eksistensi Transcendent, eksistensi yang mengjulang di atas semua kehidupan. Dia tentu saja tidak mau. Empyrean ini mengekstraksi energi primordial dalam dua harta roh Empyrean, menimbun kekuatan dunia senilai 5 juta tahun, demi serangan hari ini. Kamu, besiaplah untuk mati. Heavenly Empyrean Immortal Groove tertawa liar dan berkata. Gemuruh. Celah padat mulai muncul di seluruh dunia hutan abadi. Arus turbulen spasial yang tak berujung mulai mengalir ke dunia hutan abadi dengan hirup pikuk melalui celah-celah ini. The Immortal Groove World saat ini sedang berjalan menuju kematian. Energi yang mengerikan ini sama sekali tidak dapat ditahan oleh Immortal Groove World. Manusia yang tak terhitung jumlahnya dimangsa oleh celah spasial dalam sekejap ini, kehilangan nyawa mereka. Setelah Kaisar Surgawi marah, mayat akan melayang sejauh 10.000 mil. Petik 2. Retorika semacam ini sudah tidak bisa menggambarkan tragedi saat ini. Hati Ye Yuan meneteskan darah. Dia sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan di hatinya saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghentikan konfrontasi dari dua pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang perkasa ini sama sekali. Tiba-tiba, tatapannya berubah tajam dan dia berkata kepada Dasles, Senior, bisakah aku berkomunikasi dengan dunia hutan abadi melalui prasasti penekan dunia dan mutiara penekan jiwa sekarang? Dasles menganggup dan berkata, tentu saja bisa. Tapi, sekarang saat ini, itu terlalu berbahaya. Begitu dunia hancur, jiwa Surgawi Anda juga akan tercabik-cabik. Petik 2. Tidak peduli lagi, jika Immortal Grove World dihancurkan, saya lebih baik mati, kata Ye Yuan dengan sedikit keraguan. Dasles telah menghabiskan waktu lama bersama Ye Yuan dan secara alami tahu amarahnya. Dia menghela nafas dan berkata, baik, saya akan membantu Anda. Tapi, berjanjilah, begitu masalah tidak bisa diselesaikan, kamu harus pergi tepat waktu. Petik 2. Ye Yuan menganggup, kesadaran langsung tenggelam ke dalam dua harta roh Empyrean yang hebat. The World Suppressing Stellar dan Soul Suppressing Pearl, kedua harta karun ini, telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari Immortal Grove World. Di bawah bantuan Dasles, seluruh kesadaran Ye Yuan bergabung ke dalam Immortal Grove World dengan sangat cepat. Pada saat ini, seluruh orangnya menjadi bagian dari dunia hutan abadi. Perasaan semacam itu sangat ajaib, seolah-olah dia adalah dunia ini. Uh! Alis Ye Yuan berkerut, gelombang rasa sakit yang tajam segera menyebar ke kesadarannya. Seolah-olah seluruh jiwa sucinya tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam laut surgawi Ye Yuan, esensi surgawi kekacauan dan tanda surgawi biru merayap keluar, masuk langsung ke lautan kesadaran. Fang Tian memandangi langit yang gelap, melihat celah spasial yang tak berujung itu, ekspresi putus asa di wajahnya. Sepertinya Ye Yuan tidak bisa menyelamatkan kita lagi kali ini. The Immortal Grove World akan dihancurkan. Petik 2 Penampilan Sky Distant terlihat pucat saat dia berkata, kami benar-benar tidak berguna. Setiap saat, kita membutuhkan Ye Yuan untuk datang dan menabung. Saya juga tidak tahu bagaimana dia sekarang. Petik 2 Fang Tian berkata tanpa daya, pertarungan level itu, Ye Yuan mungkin tidak bisa ikut campur sama sekali. Jika tidak, tidak akan ada situasi saat ini. Bagaimana kabar orang tua Ye Yuan? Petik 2 Sky Distant berkata, tenang, pengaturan sudah lama dibuat. Selama Immortal Grove World tidak dihancurkan, mereka akan baik-baik saja. Petik 2 Fang Tian menghela nafas dan berkata, saat ini, tingkat kehancuran ini, korban di dunia hutan abadi kemungkinan besar sudah mencapai di atas 50 persen, banyak nyawa berubah menjadi abu. Kehancuran sepertinya sudah merupakan hal yang tidak bisa dipulihkan. Begitu dunia benar-benar hancur, bahkan Anda dan saya tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup juga. Petik 2 Kedua orang itu baru saja berbicara ketika getaran kuat di bumi secara bertahap menunjukkan tanda-tanda stabil. Retakan spasial yang terus tumbuh itu benar-benar mulai pulih secara bertahap. Murid Fang Tian mengerut, dan dia berteriak kaget, ini, apa yang terjadi di sini? Sky Distant memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan saat dia berkata, Hahaha, itu pasti Yeyuan, itu pasti Yeyuan, sepertinya kita masih punya harapan. Petik 2 Wajah Fang Tian juga mengungkapkan ekspresi yang mirip dengan terbebas dari beban berat. Dia menghela nafas dan berkata, ini benar-benar sulit bagi Yeyuan. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Kecuali, mereka tidak tahu penderitaan macam apa yang dialami Yeyuan saat ini. Uh warg. Gelombang yang mengerikan datang, Yeyuan segera memuntahkan seteguk besar darah segar. Kaisar Langit Jiu Sang melirik ke samping dan berkata sambil tersenyum, Huhu, muridmu ini benar-benar anak yang keras kepala. Demi dunia kecilmu, dia sebenarnya bahkan tidak menginginkan hidupnya lagi. Petik 2 Heavenly Empyrean Immortal Groove tertawa dingin dan berkata, ingin menggunakan dia untuk membuat Empyrean ini goyah. Tidak berguna, kamu harus mati hari ini. Petik 2 Kaisar Surgawi Jiu Sang tertawa dan berkata, Mungkin tidak begitu. Selama saya bisa mendapatkan World Suppressing Stellar, jadi bagaimana jika saya membayar sejumlah harga? Petik 2 Heavenly Empyrean Immortal Groove tertawa liar dan berkata, Begitukah? Jiu Sang, nikmati dengan baik hadiah besar yang telah disiapkan oleh Empyrean ini selama 5 juta tahun untuk Anda. Petik 2 Surga, Sundering, Jari Di depan hutan abadi surgawi Empyrean, sisa-sisa dao berputar, memadat untuk membentuk penampilan jari, jasmani yang tak tertandingi. Aura yang mengerikan itu, langit dan bumi bergetar darinya. Wajah Kaisar Surgawi Jiu Sang akhirnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Aura-nya juga akhirnya naik ke puncak. Old Fart Immortal Groove, Kaisar ini benar-benar mengagumimu. Saya tidak menyangka bahwa Anda sudah mati dan sebenarnya masih dapat meninggalkan rencana darurat yang menakutkan. Namun, mungkin saja tidak cukup bagimu untuk ingin menggunakannya untuk membunuhku. Kaisar Surgawi Jiu Sang berkata dengan ekspresi serius. Hanya untuk melihatnya meremas segel dengan kedua tangan. Sebuah cincin di tangan Jiu Sang tiba-tiba meledak dengan energi yang mengamuk, gas hitam tak terbatas yang mengelilingi tubuhnya. Dan sisa-sisa dao di sekitarnya segera berkembang secara signifikan juga. Iblis Sejati Brahma, Idola Dharma Iblis Sejati, Petik 2 Bayangan hitam besar terhalang di depan Jiu Sang. Wajah Surgawi Empyrean Immortal Groove berubah dan dia berteriak kaget. Hah-harta roh Kaisar Surgawi. Anda benar-benar memiliki harta roh Kaisar Surgawi. Petik 2 Bab 1885, dia pasti mati. Uh war. Gelombang energi yang mengerikan satu demi satu mempengaruhi jiwa Surgawi Yeyuan, membuat jiwa Surgawinya hampir runtuh. Seluruh orangnya memuntahkan darah segar dengan liar, jeroan dan jiwa Surgawi menderita dampak yang sangat menakutkan pada saat bersamaan. Seluruh tubuhnya sudah diambang kematian. Idola sejati-sejati Dharma di depannya ini jauh dari sebesar kanuo mereka semua. Itu hanya ukuran orang kebanyakan. Namun kemunculannya membuat seluruh Immortal Groove World berguncang. Jika bukan karena Yeyuan menahan sebagian besar tekanan, dunia hutan abadi pasti sudah lama dihancurkan oleh dampak riak energi ini. Ini adalah iblis Dharma Idol sejati yang sebenarnya. Idola Vian Dharma sejati yang kanuo panggil mereka semua hanyalah segelintir kecil. Khususnya bahwa idola sejati-sejati Dharma ini dipanggil di bawah penambahan harta roh Kaisar Surgawi. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan hingga ekstrim. Yeyuan, menyerah. Pertukaran pukulan antara Kaisar Surgawi, Anda benar-benar tidak dapat menahannya. Kata tanpa debu. Tapi Yeyuan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, Oh begitu aku pergi, ayah, senior fangtian mereka semua. Akan mati. Biarpun aku mati, aku. Aku juga harus bertahan. Petik 2 Dasles memiliki tampilan yang jarang menderu pada Yeyuan saat dia berkata, serangan yang disiapkan Immortal Groove 5 juta tahun yang lalu, kekuatannya tidak terbayangkan. Setelah bertabrakan dengan dewa sejati Dharma Idol, itu akan menghasilkan beberapa kali, atau bahkan beberapa lusin kali gelombang energi dalam sekejap. Tidak mungkin bagimu untuk menyelamatkan Immortal Groove World. Petik 2 Yeyuan mengertakan gigi dan berkata, Tidak mencoba. Bagaimana aku bisa tahu? Pada saat ini, Yeyuan sangat tenang di dalam hatinya, otaknya berputar seperti kilat. Membiarkannya secara pasif menyaksikan Immortal Groove World dihancurkan, itu tidak mungkin. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan, dia juga harus menyelamatkan dunia hutan abadi. Sementara di sisi lain, Kaisar Langit Jiyu Sang tertawa keras dan berkata, Mungkinkah kamu mengira bahwa dalam 5 juta tahun ini, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika tidak ada cara untuk meningkatkan selangkah lebih jauh, itu tidak berarti bahwa kekuatanku tidak akan meningkat. Petik 2 Tatapan surgawi Empyrean Immortal Groove berubah menjadi niat dan dia berkata dengan suara dingin, Jadi apa? Terima kekuatan jariku. Petik 2 Selesai berbicara, itu hanya untuk melihat Heavenly Empyrean Immortal Groove mengacungkan jari dengan satu tangan. Jari yang mengembun dan terbentuk itu tiba-tiba jatuh ke arah Kaisar Surgawi Jiyu Sang. Tempat-tempat yang dilewatinya, ruang terfragmentasi dan esensi surgawi melonjak. Merasakan kekuatan yang mengerikan ini, ekspresi Kaisar Surgawi Jiyu Sang juga menjadi putih seperti sepray. Seseorang harus mengakui, hadiah besar yang disiapkan oleh Heavenly Empyrean Immortal Groove untuknya memang telah melebihi harapannya terlalu banyak. Memahami sisa-sisa Dao diranjang kematiannya, hanya satu langkah dari tubuhnya yang berdaging menjadi Kaisar, bakat Surgawi Empyrean Immortal Groove memang memberinya kejutan besar. Namun, selama dia berhasil melewati langkah ini, semuanya sudah berakhir. Truvien Dharma Idol, blokir untukku. Jiyu Sang meraung. Idol Dharma Iblis Sejati Hitam itu tiba-tiba menyambut jari itu di bawah perintah Kaisar Surgawi Jiyu Sang. Gemuruh. Ombak yang mengerikan hingga ekstrim membuat ruang yang menghancurkan semakin cepat. Bahkan dengan perlindungan Yeyuan, itu sudah tidak bisa menahan gelombang lagi. Seperti yang dikatakan Dasles, tabrakan energi dari dua pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang hebat akan menghasilkan beberapa kali, bahkan beberapa lusin kali gelombang energi. Dan gelombang energi ini, bagaimana Yeyuan, hanya alam dewa Surgawi, dapat menahannya. Baginya untuk dapat bertahan sampai sekarang, itu sepenuhnya didasarkan pada kemauan yang kuat serta sisa-sisa Surgawi yang misterius. Kecuali, ini masih tampak begitu tidak berdaya di depan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Di luar Istana Surgawi Hutan Abadi, kelompok pembangkit tenaga listrik Empyrean juga cemas dan ragu. Gelombang energi dari dua Kaisar Surgawi yang hebat sudah mengetuk pembatasan immortal Groove Heavenly Palace menjadi kekacauan yang tersebar. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik ini masih berani tinggal di dalam? Semua mundur keluar. Setelah tersapu ke dalam pertempuran dua Kaisar Surgawi yang agung, itu benar-benar kematian yang pasti. Ini, kekuatan ini benar-benar melampaui alam Empyrean. Apa yang sedang terjadi? Kulit Zhao Min pucat seperti yang dia katakan. Kiao Yuan dan Eimon saling pandang, keduanya melihat ekspresi kejutan yang menyenangkan dari mata yang lain. Hahaha, saya benar-benar tidak mengharapkannya. Tuan Jiu Sang benar-benar datang sendiri. Petik 2 Tawa keras Kiao Yuan membuat wajah Zhao Min dan Kiao Yuan berubah drastis. Lord Jiu Sang dari mulutnya, mereka secara alami tahu siapa dia. Itu tidak benar. Secara logis, dunia kecil tidak bisa menahan kekuatan Kaisar Surgawi sama sekali. Mengapa dunia kecil ini masih belum hancur sampai sekarang? Yang Yidaw tiba-tiba berkata, dunia kecil yang runtuh bukanlah bencana bagi orang-orang ini. Bahkan jika terseret arus turbulen spasial, mereka masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak bingung. Hanya saja bagi orang-orang di dunia hutan abadi, hampir tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Harus ada seseorang yang mendukung dunia kecil ini. Hanya saja, selain dari Lord Heavenly Empyrean Immortal Grove, siapa lagi yang bisa menjaga dunia kecil agar tidak runtuh di bawah pertempuran mantra dua Kaisar Surgawi yang perkasa. Du Hong juga terlihat bingung. Pada saat ini, Su Xing yang selalu bersikap rendah hati hingga ekstrim tiba-tiba berbicara, Mungkinkah? Mungkinkah Ye Yuan? Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah menjadi kaku. Mustahil. Reaksi pertama Zhao Min adalah bahwa itu tidak mungkin. Hal semacam ini terlalu bertentangan dengan akal sehat. Tetapi, tidakkah kalian semua merasa aneh di sepanjang jalan? Ye Yuan sepertinya menjadi tak terkalahkan setelah tiba di sini. Bahkan Dewa Sejati Cakrawala ke-9 bukanlah tandingannya. Perjuangan untuk semua jenis harta, dia juga memegang keuntungan dalam segala hal. Oleh karena itu, dia mungkin seseorang dari dunia hutan abadi. Su Xing menebak. Lingkungannya sunyi. Semua orang tercengang oleh dugaan berani Su Xing. Kedengarannya seperti dongeng fantasi. Tetapi dengan Su Xing mengatakan demikian, semuanya menjadi logis. Pusat kekuatan Heaven Spunwell tiba di dunia kecil, mereka sangat bangga. Karena yang disebut jenius dari dunia kecil sama sekali tidak berharga di mata mereka. Namun, bakat Ye Yuan menghancurkan semua rekannya. Bahkan karakter luar biasa seperti Su Xing juga dihancurkan sampai tidak ada sepetak kulit yang tidak terluka di depannya. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak berpikir di bidang ini. Tapi sekarang, dengan Su Xing mengingatkan, semua orang tiba-tiba menyadari. Di sampingnya, mata indah Leng Kiuling berputar, dia juga terpana oleh tebakan Su Xing. Tanpa ragu, di antara orang-orang ini, dia berjalan paling dekat dengan Ye Yuan dan juga memahami Ye Yuan yang terbaik. Dugaan Su Xing sangat mungkin. Tapi, bahkan jika dia adalah pengendali baru dunia kecil ini, dengan kekuatan alam dewa surgawi, bagaimana mungkin dia bisa mendukung dunia kecil agar tidak runtuh. Du Jong berkata dengan cemberut. Semua orang bertukar pandang, semuanya dipenuhi dengan kebingungan. Dampak energi dari dua pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang hebat, lupakan alam dewa surgawi, bahkan Empirins merasa sulit untuk menahannya juga. Heh, siapa yang peduli? Tidak peduli seberapa kuat dia, ketika dua aliran energi ini bertabrakan, itu juga akan menjadi hari di mana dunia hutan abadi runtuh. Jika Ye Yuan benar-benar mendukung dunia kecil ini, maka dia pasti mati. Kiao Yuan tiba-tiba tertawa. Dua aliran energi yang sangat kuat saat ini menutup dengan sangat cepat. Tapi saat itu, kelainan tiba-tiba terjadi. Swash, 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 tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari bawah tanah, menjerat menuju idol dharma iblis sejati. Idol dharma iblis sejati tiba-tiba berhenti. Dan tepat pada saat ini, Heaven Sundering Finger, tiba. Pada saat yang hampir bersamaan, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya, matanya memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Bab 1886, Alasan Keberadaan Saya Sial, Kunwu Divine Wood, Petik 2 Wajah Kaisar Surgawi Jiyusang berubah dengan cepat, bingung apa yang harus dilakukan oleh kejadian yang tiba-tiba ini. Dia langsung mengenali bahwa tanaman merambat ini adalah iblis tipe tumbuhan yang sangat langka dari dunia surga, kayu Surgawi Kunwu. Kekuatan ofensif Kunwu Divine Wood tidak kuat, tetapi tingkat ketangguhannya benar-benar membuat orang pusing. Retak, retak, retak. The Truvian Dharma Idol terlalu kuat. Bahkan kayu Surgawi Kunwu merasa sulit untuk menghentikan kemajuannya juga. Seketika, retakan mulai muncul di tanaman merambat hijau itu, lalu lepas. Tapi apa yang diinginkan Heavenly Empyrean Immortal Grove adalah saat ini juga. Pergi dan mati. Mata Heavenly Empyrean Immortal Grove mengungkapkan pandangan ganas, semua amarahnya dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Sebuah lubang besar langsung robek di seluruh ruang. Aliran turbulen spasial tak terbatas mengalir masuk, merobek lubang besar ini semakin besar. Bang! Dengan hanya menunjuk satu jari, Idol Dharma Iblis sejati mirip dengan serangan berat, segera berubah menjadi abu. Seluruh Immortal Grove welk gemetar. Ruang angkasa terkoyak sekali lagi hingga hancur dan sudah diambang kehancuran. Ketika kelompok pembangkit tenaga listrik melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap orang menjadi pucat. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana mereka semua adalah Empirins dan True Gods. Pertempuran tingkat Kaisar Surgawi, mereka belum pernah mengalaminya sebelumnya. Kejutan yang disebabkan gelombang energi yang mengerikan di depan mereka ini terlalu kuat. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi? Terlalu menakutkan. Petik 2 Heavenly Empyrean Immortal Grove telah mati selama 5 juta tahun dan dia sebenarnya masih bisa melepaskan serangan yang mengguncang bumi, benar-benar menakutkan. Jika Surgawi Empyrean Immortal Grove tidak mati, dia pasti sudah memasuki jajaran Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi Jiusang mungkin tidak cocok juga. Orang-orang ini semua tahu bahwa Kaisar Surgawi Jiusang merebut buah dao Kaisar Surgawi sebelum dia dapat menguatkan daonya dan menjadi Kaisar Surgawi. Tapi Heavenly Empyrean Immortal Grove mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia memancarkan energi yang mengerikan. Sebagai perbandingan, siapa yang lebih unggul segera ditentukan? Heh, ruang sudah hancur, dunia hutan abadi akan segera dihancurkan, Ye Yuan pasti sudah mati, kan? Yang paling diperhatikan Su Xing adalah Ye Yuan. Zhao Min tertawa dingin dan berkata, jika itu benar-benar dia yang memelihara Immortal Grove World, maka dia mungkin sudah berubah menjadi debu sekarang. Heh, hal yang sembrono dan buta, layani dia dengan hak untuk mati. Su Xing tersenyum dan berkata, saat ini, orang-orang yang memasuki Istana Surgawi Hutan Abadi, selain mereka yang sudah mati, mereka hampir semuanya ada di sini, hanya kehilangan Ye Yuan. Saya pikir orang yang mendukung Immortal Grove World kemungkinan besar adalah dia. Haha, orang sialan ini akhirnya mati. Petik 2. Harus diakui, Su Xing masih sangat pintar. Analisanya secara praktis sama persis dengan kebenaran. Tapi saat ini, fragmentasi ruang tiba-tiba berhenti. Lubang hitam spasial yang robek oleh kekuatan tingkat Kaisar Surgawi saat ini pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Murid semua orang mengerut, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Apa yang terjadi di sini? The Immortal Grove World sebenarnya sedang diperbaiki. Petik 2. Kekuatan dua Kaisar Surgawi yang agung saat ini meletus dengan gila-gilaan. Pada saat ini, penghancuran ruang sebenarnya tidak dipercepat, tetapi malah dipulihkan, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Mungkinkah, Ye Yuan, Duhong tiba-tiba berkata, Keheningan seperti kematian, pemandangan ini terlalu tak terpikirkan. Apa yang meletus di depan mata mereka adalah kekuatan apokaliptik. Namun, retakan spasial itu benar-benar pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jenis kontras yang luar biasa ini memberi mereka kesalahpahaman yang sengit. Bang! Heaven Sundering Finger membasmi idol Dharma Iblis sejati. Namun, sisa kekuatannya tidak hilang, tiba-tiba mendarat di Kaisar Langit Jiyusang. Di tangan Kaisar Surgawi Jiyusang, harta roh Kaisar Surgawi menyala sekali lagi. Energi Iblis menyembur keluar dengan hirup pikuk, menggunakan semua kekuatannya untuk menahan pukulan ini. Namun, serangan ini terlalu kuat. Sosok Kaisar Surgawi Jiyusang segera diledakkan. Gelombang energi yang intens segera meledak, menyebar ke seluruh dunia hutan abadi. Gunung Raksasa menekan dunia, tak bergerak seperti gunung. Sebuah suara yang bergema di seluruh langit keluar dari mulut Ye Yuan. Di langit, gunung besar muncul, menarik perhatian semua orang. Mata Heavenly Empyrean Immortal Groove mengungkapkan pandangan tercengang, melihat sosok muda di atas kehampaan. Itu, itu adalah gunung Heaven Spun kecil. Ini, anak ini sebenarnya sudah memperbaiki gunung langit kecil. Dia memanfaatkan kekuatan gunung surgawi kecil untuk menekan dunia hutan abadi. Bagaimana, bagaimana dia melakukannya? Sambil berbicara, Heavenly Empyrean Immortal Groove menarik nafas dingin. Sebagai pemilik Leser Heaven Spun Mountain, Heavenly Empyrean Immortal Groove secara alami mengetahui tentang Leser Heaven Spun Mountain. Meskipun pada saat ini, gambar virtual di langit itu sangat kabur, tidak dapat melihat bayangan gunung Heaven Spun sama sekali. Dia, hutan abadi Empyrean Surgawi, sangat yakin bahwa itu adalah gunung Heaven Spun. Gunung Heaven Spun kecil. Hutan abadi Surgawi Empyrean saat ini, sosoknya menjadi jauh lebih ilusi. Jelas, serangan mengerikan barusan sudah menghabiskan sisa energinya. Selanjutnya, sosoknya saat ini memudar dengan cepat dan segera menghilang. Kekuatan jiwanya yang terakhir sudah terkuras abis. Melihat Yeyuan di langit, tatapan Heavenly Empyrean Immortal Groove secara bertahap berubah lembut. Dengan, cahaya yang sangat tercerahkan. Hahaha. Tiba-tiba, Heavenly Empyrean Immortal Groove tertawa liar tanpa henti. Istana Surgawi Hutan Abadi saat ini sudah benar-benar hancur. Seluruh pegunungan Gutsfall juga sudah diratakan ke tanah. Tempat ini yang membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia hutan abadi lenyap pada akhirnya. Sesosok tiba-tiba muncul di samping hutan abadi Surgawi Empyrean. Hanya saja sosok ini tampak sangat lemah. Tiba-tiba, tawa Heavenly Empyrean Immortal Groove tiba-tiba terputus. Tapi dia tidak berbalik, berkata dengan ringan, Kunwu, diranjang kematianku, akhirnya aku mengerti. Sosok di samping hutan abadi Empyrean Surgawi ini tidak lain adalah kayu Surgawi Kunwu yang telah menghilang. Kunwu tidak berbicara, dia saat ini sangat lemah. Memasukkan idol Dharma Iblis sejati, meskipun hanya dalam waktu singkat, sudah membuat jiwanya hampir hancur. Menghadapi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dia masih terlalu lemah. Namun, Heavenly Empyrean Immortal Groove tidak berniat membiarkan dia berbicara. Dia mengatakan agar Kunwu mendengar dan juga mengatakan untuk dirinya sendiri untuk mendengar. Aku, Hutan Abadi, mencapai Dewa-Dewa dalam 300 tahun, Dewa Surgawi dalam 800 tahun, Dewa Sejati dalam 3000 tahun, Surgawi Empyrean dalam 50.000 tahun, dan hanya menggunakan 1 juta tahun untuk berkultivasi ke puncak Empyrean. Saya selalu berpikir bahwa saya, Hutan Abadi, adalah orang yang dipilih oleh Dao Surgawi. Di masa depan, saya pasti akan mencapai puncak, mencapai Kaisar Surgawi Transcendent, bahkan menjadi Dao Ancestor ke-10. Petik 2 Tapi, aku tidak pernah bermimpi bahwa aku akan mati di tangan Jiusang. Saya tidak mau. Saya ingin balas dendam. Saya orang yang dipilih oleh Dao Surgawi, bagaimana saya bisa mati. Jadi, saya membuat skema yang sangat mengejutkan ini, menarik Jiusang. Saya ingin membuatnya membayar harganya, saya ingin membuatnya mati. Petik 2 Tapi, hanya sampai saat ini, apakah saya mengerti bahwa ternyata, semua ini hanyalah angan-angan sepihak saya. Orang yang dipilih oleh Dao Surgawi bukanlah aku sama sekali. Petik 2 Empyrean ini berhasil menembus Dewa Surgawi, menciptakan Dunia Hutan Abadi. Dunia Hutan Abadi secara bertahap berkembang, memiliki banyak sekali alam, memiliki alam Surgawi, memiliki manusia, dan memiliki pembangkit tenaga listrik Dao-Dao. Petik 2 Kekuatan Empyrean ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, kuat sampai itu bahkan membuat banyak pembangkit tenaga Kaisar Surgawi sangat waspada. Di mata saya, untuk apa makhluk fana dari dunia kecil diperhitungkan? Mereka hanyalah sekelompok semut. Petik 2 Sekarang saya mengerti. Ternyata alasan keberadaanku adalah untuk membiarkan bocah ini lahir. Petik 2 Bab 1887, Dunia Hutan Abadi baru R. Dipulihkan Melihat retakan spasial itu berangsur-angsur pulih, mata Fang Tian penuh dengan perasaan campur aduk. Kerumunan yang awalnya sudah kehilangan semua harapan mulai bersorak-sorai saat ini. Gelombang energi yang mengerikan itu sudah berlalu, dunia hutan abadi tidak dihancurkan. Sky Distant memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya saat dia berkata, benar-benar pulih. Bagaimana Ye Yuan melakukannya? Gelombang-gelombang energi yang barusan membuatku merasa seperti pergi ke gerbang neraka dan kembali. Petik 2 Gelombang energi yang mengerikan itu sekarang menyebar ke seluruh dunia hutan abadi. Bahkan Sky Distant, level pembangkit tenaga listrik ini, merasakan aura keputusasaan. Tapi dalam sekejap, tidak hanya dunia hutan abadi tidak hancur, itu malah menjadi lebih stabil. Harus dikatakan, ini adalah keajaiban yang tidak berani mereka percayai. Ya, terlalu mengerikan. Jika bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, saya bahkan tidak akan berani percaya bahwa sebenarnya ada energi yang mengerikan di dunia ini. Saya juga tidak berani percaya bahwa kekuatan seseorang bisa mencapai batas seperti itu. Pada akhirnya, kita hanyalah katak di dasar sumur. Ye Yuan, dia benar-benar luar biasa. Fang Tian berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Saat ini, yang selamat dari immortal Grofwell semuanya berteriak dengan gila. Kegembiraan liar karena selamat dari bencana meletus seperti gunung berapi, menyembur keluar dari lubuk hati mereka tak terkendali. Di atas kehampaan, Ye Yuan memandang rendah dunia. Tatapannya mendarat di hutan abadi Empyrean Surgawi yang perlahan menghilang, penuh dengan perasaan campur aduk. Dia memahami kemarahan Heavenly Empyrean Immortal Grof. Tapi, untuk alasan ini, menggunakan triliunan kehidupan di dunia hutan abadi untuk membalas dendam, itu sedikit terlalu kejam. Ye Yuan tidak memiliki kasih sayang untuk semua kehidupan, tapi dia menghormati keberadaan setiap orang. Berkultivasi dari esens Kirilem sampai batas seperti itu, perjalanan hati Ye Yuan jauh lebih rumit daripada seniman bela diri lainnya. Bahkan hanya manusia yang memiliki arti keberadaan. Dalam pandangan Ye Yuan, Dewa Surgawi, Dewa Sejati, bahkan Empyrean Surgawi, Kaisar Surgawi, tidak memiliki perbedaan dengan manusia pada intinya. Setiap orang berusaha melepaskan belenggu takdir, dan mengendalikan takdir mereka sendiri. Setiap orang hanyalah setitik debu di dunia yang luas ini. Ye Yuan tidak akan pernah berhati lembut melawan-lawan yang telah membantai miliaran nyawa dengan satu jari, tetapi dia masih akan memuaskan keinginan egoisnya sendiri dengan mengorbankan orang lain sebagai harga. Dalam kehidupan ini, dia memiliki hati nurani yang bersih. Cara Heavenly Empyrean Immortal Grove dalam melakukan sesuatu membuatnya sangat marah. Jika bukan karena dia menghubungkan Immortal Grove World ke Laser Heaven Spun Mountain pada saat kritis, menekan Immortal Grove World dengan kekuatan Laser Heaven Spun Mountain, dunia ini akan berubah menjadi abu sekarang. Namun, agar Ye Yuan dapat memiliki pencapaian hari ini, itu bisa dikatakan semua berkat Immortal Grove World. Seseorang yang sekarat seperti lampu yang padam. Masalah hari ini, saya akan berhenti di sini, Anda. Pergi dengan ketenangan pikiran. Ye Yuan memandang Heavenly Empyrean Immortal Grove dan berkata dengan dingin. Heavenly Empyrean Immortal Grove memandang Ye Yuan, wajahnya menunjukkan senyum terhibur. Tepat saat dia akan berbicara, aura mengerikan melonjak sekali lagi. Seseorang yang sekarat seperti lampu yang padam. Hahaha, Anda hampir membunuh kaisar ini, bagaimana kaisar ini bisa membiarkan Anda mati seperti ini? Old Fart Immortal Grove, saya ingin Anda menonton, menyaksikan penerus Anda mati di depan Anda. Aku ingin menghancurkan dunia kecilmu sepenuhnya. Petik 2 Energi iblis yang mengerikan naik ke langit sekali lagi, membuat wajah Heavenly Empyrean Immortal Grove berubah secara drastis. Sebenarnya tidak mati. Hutan abadi Empyrean Surgawi dengan cermat menetapkan skema seperti itu, dia secara alami memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh kaisar Surgawi Jiusang. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kaisar Surgawi Jiusang akan lebih keras kepala daripada yang dia bayangkan. Kekuatan jari itu sangat mengerikan dan dia tidak mati. Namun, meskipun energi jahat kaisar langit Jiusang sangat mengerikan saat ini, itu jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jari itu masih menyebabkan kerusakan yang luar biasa padanya. Kecuali, hutan abadi Empyrean Surgawi sudah tidak berdaya untuk menghentikannya. Kaisar Surgawi Jiusang saat ini tidak terkalahkan. Melihat kaisar langit Jiusang kembali sekali lagi, wajah Kiao Yuan dan Eimon menunjukkan kegembiraan yang liar. Haha, bagaimana Tuan Jiusang bisa mati begitu mudah? Old Fart Immortal Grove, kamu salah perhitungan, kan? Old Fart Immortal Grove, Ye Yuan, gemetar. Kiao Yuan tertawa liar dan berkata, ekspresi Heavenly Empyrean Immortal Grove sangat jelek, pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar melebihi harapannya. Wah, bencana hari ini disebabkan olehku, aku akan menyelesaikannya, kamu cepat pergi. Kunwu, kami akan menundanya, beri anak ini waktu untuk pergi. Kata Immortal Grove. Kunwu melirik Ye Yuan dan dengan tenang menganggupkan kepalanya. Mampu menjaga dunia agar tidak runtuh dan bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, ini adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Seluruh dunia hutan abadi seperti jaring besar, meskipun kekuatan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi sangat menakutkan, jelas tidak semudah itu untuk ingin membuat seluruh jaring besar benar-benar berantakan. Kekuatan yang diambil Ye Yuan dari Laser Heaven Spun Mountain cukup untuk menjaga jaring ini agar tidak sepenuhnya tercabik-cabik. Namun, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi berurusan dengan seniman bela diri alam dewa Surgawi, bahkan jika dia adalah pengontrol dunia kecil ini, itu tidak mungkin untuk dicapai juga. Hahaha, ingin pergi? Hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Petik 2 Jelas, Kaisar Surgawi Ji Usang sudah sangat marah. Hanya untuk melihatnya melonjak dengan nyala api yang membara ke langit, mengkondensasi pedang hitam besar. Aura mengerikan itu merobek ruang di sekitarnya sekali lagi. Pedang iblis sejati, kemarahan memotong cakrawala. Kaisar Surgawi Ji Usang meraung marah dan akan melepaskan pedang iblis sejati ini. Tapi saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Sebuah gunung besar jatuh dari langit, membawa kekuatan apokaliptik, langsung menekan ke bawah. Garis halus biru satu demi satu berputar tanpa henti di gunung raksasa. Bang! Pedang iblis sejati itu langsung hancur. Kaisar Surgawi Ji Usang menjerit nyaring, tapi sudah terlambat untuk ingin melarikan diri. Bang! Ledakan keras lainnya, seluruh bumi immortal Grove World bergetar. Kaisar Surgawi Ji Usang langsung ditekan di bawah tanah oleh gunung raksasa tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan. Semua orang memandangi gunung raksasa itu, setiap pupil mereka mengerut. Ini, apa ini? Untuk, untuk benar-benar bahkan dapat menekan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, kata Kiao Yuan dengan tatapan pucat. El Lord Ji Usang tidak akan mati begitu saja, kan? Kata Eimon dengan ekspresi ketakutan. Apa yang Ye Yuan lakukan? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? The Immortal Grove World hanyalah sebuah dunia kecil tingkat Empyrean, bahkan jika dia adalah pengendali baru, itu juga tidak mungkin untuk menekan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, kan? Pusat kekuatan Empyrean dan pembangkit tenaga listrik dewa sejati semuanya dilanda teror yang tak tertandingi. Adegan yang terjadi di depan mata mereka benar-benar melampaui pemahaman mereka. Tetapi mereka juga menyadari bahwa saat ini, dunia hutan abadi telah diperbarui secara spiritual, dan bukan lagi dunia kecil yang rapuh sebelumnya. Dan Ye Yuan, pengontrol ini sudah sangat kuat. Dengan membalikan tangannya, dia benar-benar menekan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Heavenly Empyrean Immortal Grove dan mata kunwu membelalak, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Empyrean ini, Empyrean ini tidak pernah tahu bahwa laser Heaven Spun Mountain dapat melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Heavenly Empyrean Immortal Grove bergumam pelan. Ye Yuan saat ini masih berdiri dengan bangga di atas kehampaan. Hanya saja wujudnya menjadi sangat tinggi dan besar di mata semua orang. Alam Dewa Surgawi. Itu hanya lelucon. Ye Yuan saat ini sudah mencapai tingkat di mana dia bisa mengabaikan ranah budidaya. Di dunia hutan abadi ini, dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Bab 1888 menekan Empyrean. Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan memandangi gunung raksasa itu, hatinya dingin dan acuh tak acuh. Tidak ada yang jelas selain di apa yang ditandai oleh Laser Heaven Spun Mountain. Disitulah dao berada, lambang dao agung surga. Ye Yuan menghubungkannya ke Immortal Grove World. Immortal Grove World bukan lagi dunia kecil yang rapuh dan bobrok itu. Di depan dao besar surgawi, jadi apa? Bahkan jika kaisar surgawi. Jiu Sang, ayahku meninggal di tanganmu. Permusuhan kita tidak bisa didamaikan di bawah langit. Aku tidak berdaya untuk membunuhmu hari ini. Tapi, akan datang suatu hari di mana aku akan membuat jiwamu menghilang. Enyah. Ye Yuan menjentikan lengan bajunya dengan megah. Gunung raksasa itu diam-diam menghilang. Aliran gas hitam mengalir ke langit. Pang, masalah hari ini, kaisar ini telah mengingatnya. Setelah Anda pergi ke dunia surga, Anda akan mati tanpa keraguan. Petik 2. Bang. Gas hitam langsung membuat lubang di atas kekosongan dan menghilang. Melihat ke arah kaisar surgawi Jiu Sang menghilang, sedikit penyesalan mengalir dari mata Ye Yuan. Dunia hutan abadi adalah dunia hutan abadi yang baru. Tapi kekuatannya masih terlalu lemah. Pembangkit listrik kaisar surgawi secara alami tidak semudah itu untuk dibunuh. Selain itu, kaisar surgawi Jiu Sang bahkan adalah ras iblis kaisar surgawi yang terkenal memiliki kekuatan hidup yang ulat. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini, dia tidak bisa membunuhnya. Jika bukan karena hutan abadi empirean surgawi yang secara serius melukai kaisar surgawi Jiu Sang sebelumnya, bahkan jika dia membawa gunung surgawi kecil, masih sulit untuk menghindari kematian. Tetapi setelah hari ini, kaisar surgawi Jiu Sang menderita luka yang parah. Dia sepertinya tidak dapat pulih ke kondisi puncaknya lagi dalam beberapa puluh ribu tahun. Us-us. Dua bayangan gelap tiba-tiba melonjak ke langit, ingin mengikuti jejak kaisar surgawi Jiu Sang dan melarikan diri dari dunia hutan abadi. Ye Yuan melihat dan hanya tertawa dingin, tidak bisa membunuh Jiu Sang bukan berarti aku tidak bisa membunuh kalian. Sejak kau datang, tinggedewa selamanya. Petik 2. Dengan lambayan tangan, gunung itu muncul kembali. Bang! Dua ras iblis besar Empirins langsung ditekan oleh laser Heaven Spun Mountain dan bahkan tidak menjerit dan sudah berubah menjadi abu. Keduanya hanyalah pembangkit tenaga listrik Empirean Realm tahap awal. Dibandingkan dengan Jiu Sang, mereka jauh berbeda. Agar Ye Yuan ingin membunuh mereka, secara alami tidak membutuhkan banyak usaha. Hanya saja pemandangan di mata orang lain ini sama sekali tidak benar. Zhao Min dan Du Hong dua orang, wajah mereka menjadi pucat. Sejak melangkah ke Empirean Realm, mereka belum pernah merasakan tekanan sebesar itu. Ini, ini, Ye Yuan, masalah sebelumnya, itu semua adalah kesalahpahaman, kata Zhao Min dengan ekspresi jelek. Tatapan Ye Yuan seperti obor saat dia berkata dengan dingin, pada saat ini, Anda memberitahu saya bahwa itu adalah kesalahpahaman. Sepanjang jalan, murid alam dewa surgawi Anda ingin membunuh saya, tetua alam dewa sejati ingin membunuh saya, dan bahkan Anda, pembangkit tenaga listrik Empirean ini, juga mengancam akan membunuh saya. Sekarang, Anda memberitahu saya bahwa itu adalah kesalahpahaman. Petik 2. Ekspresi Zhao Min sangat jelek dan dia membela diri dengan menyesatkan, kamu, kamu tidak bisa menyentuhku. Aku, aku adalah kakek dari ibu kota kerajaan besar surga besar. Petik 2. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia mendengar itu dan berkata, ibu kota kerajaan besar surga luas. Apa-apaan itu, aku bahkan berani menekan kaisar surgawi, apa menurutmu aku akan peduli menyinggung ibu kota kekaisaran yang besar. Petik 2. Ketika Zhao Min mendengar itu, ekspresinya sangat jelek. Ya, Ye Yuan sudah memprovokasi raksasa kolosal seperti kaisar langit Jiusang. Jadi apakah dia masih peduli dengan ibu kota kerajaan besar surga luas tingkat Empirean? Baiklah, jangan menyimpan harapan untuk beruntung lagi. Kalian, tidak ada yang bisa melarikan diri. Petik 2. Saat berbicara, Ye Yuan mengacungkan jari. Angin dan awan berubah warna. Garis halus biru satu demi satu memadat dan berkumpul di ujung jarinya dan tiba-tiba meledak. Uh, work. Uh, work. Uh, work. Jikang, Jisun, dan Susing, langsung berubah menjadi abu. Bulu Iblis Empirean di dalam lautan kesadaran Jisun juga dimusnahkan dengan bersih bersamaan dengan itu. Tatapan Zhao Min berubah menjadi niat, meraih Leng Kiuling seperti kilat. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba, semua orang tidak bereaksi tepat waktu. Namun, dia cepat, tapi Ye Yuan lebih cepat darinya. Dengan sekejap, Ye Yuan sudah diblokir di depan Leng Kiuling. Bang. Ye Yuan menunjukkan satu jari lagi, Zhao Min sepertinya disambar petir, sosoknya jatuh kembali dengan liar tanpa henti. Tepat pada saat ini, Gunung Raksasa itu mendarat sekali lagi. Bang. Sebuah pembangkit tenaga listrik Empirean dari generasinya langsung ditekan sampai mati oleh Ye Yuan. Yang lain melihat pemandangan ini dengan jantung berdebar ketakutan, bahkan tidak berani bernapas. Di bawah Dao Surgawi baru, Ye Yuan terlalu kuat. Yang paling menakutkan masih Gunung Raksasa itu, membunuh Empirean seperti membunuh anjing. Selesai dengan ini, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan menunjuk, lubang hitam muncul di kehampaan. Kalian semua pergi, Ye Yuan berkata dengan dingin. Orang-orang yang tersisa semua memandang Ye Yuan dengan tidak percaya. Duhong berkata dengan heran, Kamu. Kamu benar-benar membiarkan kami pergi. Pada saat ini, dunia hutan abadi ini seperti sangkar Raksasa bagi mereka. Di dalam gua ini, tidak peduli sekuat apapun kekuatan Anda, Anda juga harus ditekan oleh Ye Yuan. Jika itu mereka, mereka sama sekali tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Tapi Ye Yuan benar-benar membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, mereka tidak berani mempercayainya sama sekali, merasa bahwa Ye Yuan sengaja menggali lubang untuk mereka. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, Sebelum aku berubah pikiran, cepatlah dan pergilah. Ekspresi Duhong berubah, sosoknya bergerak, melaju kencang menuju lubang hitam itu. Benar saja, Ye Yuan tidak melakukan apapun untuk berhenti. Dengan Duhong memimpin, yang lain mirip dengan dibebaskan dari beban berat, semua mengikuti dan meninggalkan dunia hutan abadi. Ye Yuan memandang Leng Kiuling dan berkata, Apa rencanamu? Leng Kiuling memandang Gutian Kue di sampingnya dan menatap Ye Yuan lagi, menggelengkan kepalanya saat dia berkata, Aku. Aku juga tidak tahu. Ye Yuan tersenyum, mengambil sepotong Seven Colored Aigirin, melemparkannya ke Gutian Kue, dan berkata, Senior Gu, Ye Yuan berhutang budi pada perawatan Anda beberapa hari yang lalu dan tidak ada yang bisa Anda bayar kembali. Ambil saja Seven Colored Aigirin ini sebagai imbalan. Petik 2 Murid Gutian Kue mengerut, menatap Ye Yuan dengan wajah kaget saat dia berkata, Apakah? Apakah keponakan terhormat bercanda? Dengan Seven Colored Aigirin, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke Empyrean Realm. Pada saat itu, jadi bagaimana jika ibu kota kerajaan besar surga luas? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Gu Senior, kamu terlibat oleh Ye Yuan. Meninggalkan dunia hutan abadi ini, Anda kemungkinan tidak bisa menjadi penguasa kota lagi. Sebelumnya, di depan Ji Sun, Senior Gu juga melindungiku. Sepotong Seven Colored Aigirin ini, anggap saja itu sebagai ucapan terima kasih Ye Yuan. Adapun Qiuling, dia mungkin tidak bisa kembali ke Tousan Soar Imperial Capital lagi juga. Jadi dia bisa mengikutiku mulai hari ini dan seterusnya jika dia mau. Petik 2 Ye Yuan membunuh pembangkit tenaga listrik Empyrean Kerajaan Besar Surga Besar dan sudah menabur permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan mereka. Gu Tian Kue dan Leng Qiuling dua orang yang paling dekat dengannya, inilah yang dilihat semua orang. Jika mereka kembali, mereka pasti tidak mendapat keuntungan darinya. Gu Tian Kue berbeda dari Leng Qiuling, dia sebelumnya mengira Ye Yuan berasal dari beberapa vaksi besar, itulah mengapa dia memandang Ye Yuan dengan cara yang berbeda. Saat bertarung untuk Seven Colored Aigirin, Ye Yuan sudah menentukan karakter Gu Tian Kue. Adapun Leng Qiuling, Ye Yuan sudah menganggapnya sebagai teman, itu berbeda secara alami. Gu Tian Kue buru-buru berkata, Huhu, orang tua yang mendapatkan Aigirin tujuh warna ini, aku pasti harus memasuki pengasingan tertutup dan tidak akan bisa menjaga Qiuling. Maka aku harus merepotkan teman kecil Ye untuk menjaga muridku yang patuh ini. Petik 2 Di matanya, Ye Yuan pasti menyukai Leng Qiuling, itulah mengapa dia akan meletakkan taruhan yang begitu tinggi. Leng Qiuling masih memiliki penampilan sedingin es, tetapi kekecewaan melintas di matanya. Ye Yuan secara alami tahu apa yang dipikirkan Gu Tian Kue di dalam hatinya, tetapi dia juga tidak akan menjelaskan apapun. Dia hanya menggenggam tangannya dan berkata, Senior Gu, hati-hati. Bab 1889, Inspektur Patroli. Kamu seharusnya tidak membiarkan mereka pergi. Setelah semua orang pergi, Heavenly Empyrean Immortal Grove menghela nafas panjang. Ketika Ye Yuan melakukan ini, dia tidak menghentikannya. Tentu saja, dia juga tidak punya cara untuk menghentikannya. Ye Yuan saat ini sudah sepenuhnya menggantikannya, menjadi penguasa dunia hutan abadi. Tempat ini sudah bukan miliknya. Tubuh Heavenly Empyrean Immortal Grove sudah berubah menjadi motif cahaya dan mulai menghilang. Tubuh tanpa debu juga terbentuk. Ekspresinya sangat kesepian. Ye Yuan menatap Heavenly Empyrean Immortal Grove sekilas dan berkata dengan dingin, Saya memiliki intinya ketika melakukan sesuatu. Mereka hanya datang untuk mencari harta karun dan tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan saya. Membunuh mereka, saya akan sulit melupakan hati nurani saya. Petik 2 Melihat ekspresi Ye Yuan, ekspresi Heavenly Empyrean Immortal Grove menjadi serius. Dia tahu bahwa Ye Yuan masih marah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tidak apa-apa bahwa dia mengatur plot ini, tetapi triliunan kehidupan di dunia hutan abadi akan kehilangan nyawa karena itu. Orang-orang itu sama sekali tidak berharga di mata Heavenly Empyrean Immortal Grove. Tapi di mata Ye Yuan, orang-orang itu seharusnya tidak mati. Immortal Grove sedikit tersenyum dan berkata, Wah, kepribadian yang lembut hanya akan membuatmu menghadapi situasi yang lebih berbahaya. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Apa bedanya dari hewan jika kamu kejam dan tidak manusiawi? Hahaha, benar-benar tipe yang berbeda. Wah, saya tahu bahwa Anda tidak senang karena saya bertaruh dengan Immortal Grove World. Tapi tidak peduli apa, Anda adalah penerus mantel saya. Titik ini, Anda tidak dapat menghapusnya. Heavenly Empyrean Immortal Grove tertawa keras dan berkata, Ye Yuan tidak tersenyum, dia hanya berkata dengan dingin, Jika tidak seperti ini, apakah kamu merasa bahwa aku akan berbicara denganmu dengan sabar sekarang? Wajah Heavenly Empyrean Immortal Grove menjadi hitam dan dia berkata, Wah, apakah Anda mau atau tidak, Anda mewarisi mantel Empyrean ini? Apakah kau tidak tahu apa-apa tentang Packing Order? Petik 2 Pada saat ini, Dasles yang selama ini pendiam tiba-tiba berbicara, Sebenarnya, apakah Ye Yuan dianggap penerus mantelmu atau tidak, sangat sulit untuk mengatakannya. Dia memang mendapatkan World Suppressing Stella dan Soul Suppressing Pearl, tapi kedua item ini sudah kamu tinggalkan. Adapun metode kultivasi dan teknik bela dirinya, itu semua diwarisi dari Laser Heaven Spun Mountain dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Petik 2 Murid surgawi Empyrean Immortal Grove menyempit, dan dia berkata, Dia tidak menumbuhkan metode budidaya yang ditinggalkan Empyrean ini. Dasles menggelengkan kepalanya dan berkata, ambisinya bahkan lebih besar dari ambisinya. Kemampuannya juga di atas Anda. Metode budidaya yang diciptakan Ye Yuan akan mengejutkan seluruh dunia surga di masa depan. Petik 2 Ekspresi Heavenly Empyrean Immortal Grove menjadi keras, dan tidak dapat membantu mengingat peristiwa sebelumnya. Dia sangat berbakat. Jika dia tidak jatuh, mungkin bukan tidak mungkin untuk mencapai alam kaisar surgawi Transcendent di masa depan. Namun meski begitu, dia juga tidak mendapatkan pengakuan dari Gunung Laser Heaven Spun. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah menyempurnakan Gunung Laser Heaven Spun, menjadi Master Sejati Laser Heaven Spun Mountain. Heavenly Empyrean Immortal Grove memahami Dasles, dia tidak mencoba untuk membencinya, tapi dia benar-benar merasa sangat optimis tentang Ye Yuan. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Dasles, lalu bisakah prestasi Ye Yuan di masa depan menjadi lebih dari kaisar surgawi Transcendent? Ini, agak terlalu tidak masuk akal, bukan? Seolah melihat melalui apa yang dipikirkan Heavenly Empyrean Immortal Grove, ekspresi Ye Yuan berubah sedikit gelap dan dia berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu lagi, pergi dengan damai. Heavenly Empyrean Immortal Grove bahkan bisa meletakkan tangannya pada roh artefak yang dia pelihara selama jutaan tahun demi membalas dendam dan bahkan membuat seluruh Immortal Grove terkubur dalam kematian bersamanya. Jika tidak melihat pada akun bahwa dia adalah pencipta dunia hutan abadi, Ye Yuan pasti tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Ada sedikit kesamaan untuk memahami antara orang-orang dengan prinsip yang berbeda. Meskipun Heavenly Empyrean Immortal Grove menganugerahkan rahmat kepadanya, Ye Yuan sudah kehilangan kesabarannya. Dia memiliki hutan abadi Empyrean Surgawi memiliki musuh bersama, membunuh Kaisar Surgawi Jiu Sang juga dianggap sudah membayar kebaikan. Heavenly Empyrean Immortal Grove jelas mengetahui hasil ini, jadi dia pergi dengan sangat tenang. Cahaya menghilang, tidak ada lagi hutan abadi Surgawi Empyrean di dunia ini. Pembangkit tenaga listrik puncak yang pernah memiliki alam siap sedia di dunia surga menguap ke udara tipis sekarang. Ye Yuan melihat titik-titik cahaya yang perlahan menghilang, ekspresi rumit. Tidak jauh, Kunwu juga memiliki ekspresi yang rumit. Pemuda yang dengan paksa menerobos wilayahnya saat itu sudah tumbuh menjadi pohon kolosal. Dengan lambayan tangan, bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean bisa ditekan sesuka hati, benar-benar tak terbayangkan. Ye Yuan, biarkan dia mengikutimu. Benda tua ini berhutang terlalu banyak pada Immortal Grove, dia tidak punya pilihan selain membayarnya kembali, tiba-tiba Dasles berkata. Dia tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan, Kunwu setara dengan menjadi kaki tangan Immortal Grove. Ye Yuan perlahan menganggupkan kepalanya, menatap Kunwu, dan berkata, senior pernah membantu ibuku, menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku. Jika Anda mau, Anda secara alami dapat tinggal di sisi saya. Tapi apakah akan pergi atau tinggal, itu masih tergantung pada senior Anda sendiri. Petik 2 Kunwu menghela nafas dan berkata, kalau begitu aku akan tetap di Immortal Grove World. Ye Yuan menganggup dan tidak menekan masalah itu. The Immortal Grove World memiliki seribu hal yang perlu dilakukan. Ye Yuan menenangkan Fang Tian dan yang lainnya sebelum membawa Leng Kiu Ling dan yang lainnya keluar dari dunia melalui gerbang penguncian dunia. Mengenai Immortal Grove World saat ini, Ye Yuan tidak lagi khawatir. Selama bukan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang masuk, dia bisa menekan dengan lambayan tangannya. Tentu saja, mengikuti peningkatan wilayahnya, tak lama kemudian, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi juga bisa ditekan. Jadi saat ini, dia tidak khawatir seseorang akan memasuki dunia hutan abadi lagi. Jalan itu masih sempit dan berkelok-kelok. Mengingat pencukuran yang dekat ketika meninggalkan dunia saat itu, adegan diselamatkan oleh Liang Wanru, Ye Yuan merasa seperti seumur hidup telah berlalu. Juga tidak tahu bagaimana Wanru dan Fatih, kata Ye Yuan dengan emosi yang berubah-ubah. Kemudian, Liang Wanru dan Xie Jingyi pergi ke daerah di bawah Yurisdiksi Harta Karun Kaisar Surgawi di bawah pengaturan Xiao Feng. Selama bertahun-tahun, selalu tidak ada kabar. Saat ini, ingatan Ye Yuan dihidupkan kembali saat melihat tempat-tempat yang sudah dikenal. Dia sangat merindukan mereka. Kaka, jika kamu ingin melihat mereka, lihatlah mereka, white light tersenyum dan berkata. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Beberapa tahun ini, saya selalu sibuk mencari kalian dan tidak punya waktu untuk pergi menemui mereka. Setelah menemukan Li R dan Lu R, saya benar-benar harus melakukan perjalanan ke Myriad Tracer Domain. Petik 2. Tempat ini dianggap tidak jauh dari kota Kekaisaran Langit Surgawi. Ye Yuan membawa semua orang dan segera kembali ke kota Kekaisaran. Saat itu, dia meninggalkan kota Kekaisaran Langit Surgawi untuk menemukan cahaya putih dan sisanya. Dengan kepergian ini, terjadi beberapa ratus tahun. Kembali ke kota, Ye Yuan juga dipenuhi dengan emosi. Tapi kota Kekaisaran Langit Surgawi saat ini, bagian atas tembok kota ditutupi oleh bendera warna-warni, jalan beraspal dari bulu putih membentang sampai ke luar kota. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berdiri di luar gerbang kota, sangat seremonial. Yang mulia, mungkinkah tuan kota mereka semua tahu bahwa Anda kembali dan secara khusus datang untuk menyambut Anda? Ning Tianping berkata sambil tersenyum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika mereka memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan ini, aku juga tidak perlu pergi jauh-jauh ke kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim. He he, masuk akal. Saya ingin tahu siapa itu, yang benar-benar menampilkan tampilan yang begitu megah, benar-benar membuat orang kecewa. Kata Ning Tianping. Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata sambil tersenyum, lihat, bukankah dia ada di sini? Ning Tianping melihat ke atas. Benar saja, dia melihat kereta dewa yang megah dan megah turun dari langit. Kereta surgawi itu sangat mempesona, memancarkan aura yang membuat orang-orang terpesona. Itu sebenarnya adalah harta mistik dewa surgawi. Kereta dewa mendarat di tanah datar, sosok muda perlahan berjalan keluar. Zuo Suji di barisan depan, kelompok pembangkit tenaga dewa surgawi buru-buru berlutut dan berteriak dengan hormat, bawahan Zuo Suji, memimpin elang langit untuk memberi hormat kepada Tuan Inspektur Patroli. Pemuda itu memiliki tampilan angkuh, matanya menunjukkan sedikit penghinaan, benar-benar mengabaikan Zuo Suji dan yang lainnya, langsung menuju ke kota Kekaisaran Langit Surgawi. Zuo Suji baru saja akan bangun, tetapi kemudian dia mendengar pemuda itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, apakah saya membiarkan kalian bangun? Bab 1890, sedikit keraguan dan dia tamat. Mo Sin Suosh. Seorang pria parubaya mengikuti di belakang pemuda itu tiba-tiba menyerang, menendang dada Zuo Suji. Zuo Suji memuntahkan seteguk besar darah dengan batuk, sosok terbang ke belakang. Pengikut ini memiliki ranah budidaya Dewa Surgawi Cakrawala kelima. Berurusan dengan Dewa Langit Cakrawala ke-2 Zuo Suji terlalu mudah. Jauh, ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, alisnya sedikit berkerut. Baru saja, Zuo Suji dan yang lainnya memanggil Inspektur Patroli Pemuda ini. Mungkinkah Jiang Jadehal sudah ditukar? Ye Yuan tahu bahwa pengawas patroli posisi ini tidak begitu penting bagi ibu kota kekaisaran. Terutama Saltridge 10 Cities, tempat kecil semacam ini, peluangnya sangat kecil. Jika tidak ada perubahan besar, mereka biasanya tidak akan menukar Inspektur. Selanjutnya, pemuda ini tampak mudah dan bahkan membawa pengikut alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Berbicara secara logis, dia harus memiliki banyak potensi dan status di ibu kota kekaisaran. Mengapa dia lari ke 10 kota Saltridge untuk menjadi Inspektur Patroli? Tuan Inspektur Patroli, Anda bertindak terlalu jauh. Tindakan pemuda ini benar-benar membuat marah Coldfeeter. Itu hanya untuk melihatnya berdiri dengan cepat dan berkata dengan kemarahan yang benar. Pemuda itu memandangnya dan berkata sambil mendengus dingin, pergi terlalu jauh. Orang desa Anda bahkan tidak mengerti etiket yang paling dasar. Karena kalian semua tidak tahu, maka utusan ini akan mengajari kalian semua. Mosin, orang ini tidak menghormati utusan ini. Bunuh dia. Mendering. Tepi pedang meninggalkan sarungnya, seberkas cahaya dingin melintas, menusuk langsung ke jantung Coldfeeter. Tidak ada yang menyangka bahwa Inspektur Patroli yang baru itu sebenarnya sangat kejam, membunuh orang dengan kata-kata yang tidak setuju. Hanya saja di depan Dewa Langit Cakrawala kelima, Coldfeeter, Dewa Langit Cakrawala pertama ini, tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan sama sekali. Murid Coldfeeter mengerut, hampir lupa untuk membalas, hanya untuk melihat tepi yang secara bertahap membesar di pupilnya. Ada serangkaian seruan di sekelilingnya, sepertinya sudah melihat adegan kematian tragis Coldfeeter. Tapi saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Coldfeeter. Itu hanya untuk melihatnya menjentikkan dua jari. Dengan dentingan, pedang panjang di tangan Mosin langsung terbang. Murid Mosin menyusut, melihat pria muda yang tidak dikenal itu, penuh ketakutan. Ketika pembangkit tenaga listrik yang berlutut di tanah melihat sosok yang akrab ini, masing-masing dan setiap orang mengungkapkan ekspresi gembira yang liar. Mantan legenda ini telah menghilang selama beberapa ratus tahun. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tetapi legendanya selalu tetap di kota Kekaisaran Langit Surgawi. Terutama ketika Inspektur Patroli baru tiba dan sudah mencoba membunuh orang, penampilan Yeyuan bahkan lebih mengembirakan. Beberapa ratus tahun tidak lama, bagi pembangkit tenaga listrik alam dewa, itu hanya dengan menjentikkan jari. Zuo Suji dan pembangkit tenaga dewa surgawi lainnya menatap Yeyuan, mata penuh keterkejutan. Hanya dalam lima hingga enam ratus tahun yang singkat ini, Yeyuan sebenarnya sudah menerobos ke alam dewa surgawi Cakrawala kelima. Ketika Yeyuan menghubungkan dunia hutan abadi dan gunung surga kecil, Yeyuan memiliki tubuhnya dibanjiri oleh esensi surgawi dunia hutan abadi dan sudah langsung menerobos ke alam dewa surgawi Cakrawala kelima. Hal semacam ini sungguh luar biasa. Seseorang harus tahu, ketika Yeyuan terjebak di origin deity realm sebelumnya, itu adalah 300 tahun penuh. Bukankah alam dewa surgawi lebih sulit daripada alam dewa surgawi? Yeyuan, kamu akhirnya kembali. Cold Feetor memandang Yeyuan, ekspresinya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan. Yeyuan juga memandang Cold Feetor dan berkata sambil tersenyum, Brother Cold Feetor, lama tidak bertemu. Menyapu pandangan sekilas, Suanyu, Cold Feetor, Zuo Suji, He Chong, termasuk Ning Ziyuan dan yang lainnya, secara mengejutkan semuanya hadir. Melihat orang-orang ini, Yeyuan juga merasa sangat hangat. Orang-orang ini juga semua memandang Yeyuan, merasakan dorongan moral. Sejak Yeyuan menciptakan empat pembangkit tenaga dewa surgawi yang perkasa, ia mendirikan otoritas absolut di kota Kekaisaran Langit Surgawi. Orang-orang yang memiliki dendam dengannya sebelumnya, tidak ada yang berani melawannya lagi. Yeyuan naik ke tampuk kekuasaan dan ketenaran di kota Kekaisaran Langit Surgawi, tempat ini seperti rumahnya. Sekarang, pemuda ini berlari untuk berperan sebagai tiran dan bahkan ingin bergerak untuk membunuh orang, membuatnya sangat tidak bahagia. Alis pemuda itu berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Pang, siapa kamu? Orang yang aku, Wu Tian, ingin bunuh, benar-benar berani kamu selamatkan. Petik 2 Ternyata Inspektur Patroli baru ini bernama Wu Tian. Wu Tian adalah Dewa Langit Cerah ke-6, jadi kekuatannya cukup kuat. Meskipun Yeyuan naik ke atas panggung dengan sangat mengejutkan, ini bukan apa-apa baginya. Apalagi pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-8 bahkan mengikuti di sisinya. Yeyuan tidak melihat ke arah Wu Tian dan hanya berkata kepada semua orang dengan dingin, semua bangun. Dengan Yeyuan memberikan instruksi verbal, semua orang secara alami patuh dan akan bangun. Tatapan Wu Tian menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, tanpa perintah saya, saya melihat siapa yang berani berdiri. Jangan lupa, saya Inspektur Patroli yang baru diangkat. Juga, Pang, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tulis? Petik 2 Wajah semua orang berubah, semua berlutut lagi. Otoritas Inspektur yang berpatroli itu mengerikan, hidup dan mati tergantung pada keinginannya. Menentang Inspektur yang berpatroli tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Yeyuan masih mengabaikan Wu Tian. Dia hanya menjentikan lengan bajunya dengan megah, gelombang esensi surgawi yang tak terbatas beriak keluar. Termasuk Xuan Yu dan pembangkit tenaga Dewa Surgawi lainnya, mereka sebenarnya semua tanpa sadar berdiri. Jika ada masalah, aku akan memikulnya. Yeyuan berkata dengan dingin. Wu Tian mencibir dan berkata, kamu memikulnya. Bisakah kamu memikulnya? Sekarang, aku akan membuatmu berlutut. Petik 2 Tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan, Wu Tian segera bergerak, tiba-tiba menamparkan telapak tangan ke arah Yeyuan. Telapak tangan ini ditangani terlalu tiba-tiba, tidak berbeda dengan serangan diam-diam. Kekuatan dunia dari Dewa Langit Cakrawala ke-6 tiba-tiba meletus, membuat wajah Zuo Suji dan sisa pembangkit tenaga Dewa Surgawi berubah tiba-tiba. Dewa Surgawi Cakrawala ke-6 terlalu kuat di depan mereka. Hati-hati, Yeyuan, Colt Viter memperingatkan. Meskipun ketika Yeyuan berada di alam Dewa Sekilas Surga, dia selalu melompat alam ke pertempuran, alam Dewa Surgawi dan alam Dewa Sekilas Surga tidak memiliki perbandingan sama sekali. Satu cakrawala yang lebih tinggi bisa langsung menghancurkanmu sampai mati. Namun, Yeyuan hanya mengejek dengan mengejek, jari menyelidiki seperti kilat. Ah! Teriakan datang, Yeyuan langsung mengabaikan kekuatan dunia Wutian dan mencengkeram tenggorokannya. Sangat kuat. Aku tidak menyangka setelah mencapai alam Dewa Surgawi, Yeyuan masih bisa melompat ke alam dan bertarung seperti ini. Ada masalah besar sekarang. Menyinggung inspektur yang berpatroli, kita semua akan ikut campur. Petik 2 Menundukan musuh dengan satu gerakan, Zuo Suji dan yang lainnya sangat terkejut. Tentu saja, di luar keterkejutan, mereka juga sangat khawatir. Lagipula, inspektur yang berpatroli mewakili ibu kota kekaisaran. Ekspresi lelaki tua yang mengikuti di belakang Wutian berubah, tetapi sudah terlambat untuk ingin bergerak. Orang tua itu mengancam, bocah, lepaskan tuan muda Tian. Konsekuensi melukai dia bukanlah apa yang dapat kamu tanggung. Petik 1 Yeyuan memandang orang tua itu dan berkata dengan dingin, Aku akan bertanya, jawabmu. Ragu sedikit dan dia akan selesai. Petik 2 Wajah lelaki tua itu berubah, Yeyuan sama sekali tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Melihat lelaki tua itu tidak bereaksi, kekuatan di tangan Yeyuan meningkat sedikit lagi. Batuk, batuk, batuk. Wutian mengeluarkan batuk yang hebat. Kesabaran saya terbatas. Yeyuan berkata dengan dingin. Ekspresi pria tua itu berubah dan dia berkata, Kamu bertanya. Yeyuan menganggupkan kepalanya dan bertanya, Di mana jiang jadi hal. Orang tua itu tidak berani ragu. Dia menjawab, Dia melanggar aturan ibu kota kekaisaran dan sudah dijebloskan ke dalam sel kematian. Alis Yeyuan sedikit berkerut, dan dia bertanya lagi, Kamu ini siapa? Mengapa Anda ingin datang ke Saltridge 10 Cities untuk menjadi inspektur? Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!